halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ria channel ria disolmen 8 9 10 kali ini saya akan membacakan apa niat dia terhadap kamu ya aries bentuk judiak aries ya apa niat dia kepada kamu ya dan video ini itu berlaku kapan saja ketika kamu ngeklik ini berarti kamu sedang mencari tahu niat dia yang sebenarnya kepada kamu ya seseorang yang ada di pikiran kamu saat ini atau sedang berdeling dengan kamu saat ini ya disini yang saya lihat disini ya pertama ada queen of pentacles ya jadi ini itu vice versa ya pembacaan secara umum jadi bisa vice versa atau bisa resone di kamu atau bisa resone di aries-aries yang lainnya jadi disini ada queen of pentacles ya saya melihat disini mungkin dia itu sedang dia itu membutuhkan dia menginginkan kamu karena dia itu kesepian ya jadi dia itu ya dia punya mungkin dia sudah matang secara finansial ya namun dia membutuhkan seseorang yang bisa membantu dia untuk memaksimalkan atau mendorong dia mendukung dia untuk mencapai sisi finansial yang sesuai yang dia inginkan gitu ya jadi dia masih mencari tahu sisi terbaik kamu yang bisa diandalkan dari kamu itu apa gitu ya kemudian di ace of pentacles niat dia kepada kamu ini dia sepertinya punya harapan gitu ya sama kamu ya jadi berkenal dengan kamu itu adalah sesuatu yang membuat dia itu memiliki harapan baru gitu ya karena apa yang kamu miliki itu ya di diri kamu itu cukup berkualitas bagi dia untuk dia jadikan apa ya yang jadi kehadiran kamu itu menjadi sesuatu yang membuat dia itu mendapatkan akhirnya memiliki sebuah harapan baru gitu ya kemudian di nine ten of cups saya melihat disini ya dia ingin berkeluarga dengan kamu ya dia ingin mungkin kalian berdiri dengan seorang jendis atau dudeks yang sudah memiliki anak tapi dia menerima kamu apa adanya gitu seperti kamu menerima dia dia pun menerima kamu ya jadi yang penting disini ya dia punya niat untuk berbahagia dengan kamu mengarungi kehidupan keluarga yang harmonis bersama kamu ya kemudian kita masuk ke page of pentacles ya mungkin kamu lebih muda atau dia lebih muda dari kamu ya tapi dia melihat kamu itu sosok yang bisa diandalkan untuk kamu itu cukup pandai mengatur keuangan kamu juga orang yang perhitungan tahu tentang pengaturan finansial gitu ya maksudnya mengelola keuangan kamu juga bagus kamu bisa menghasilkan ya maksudnya disini bukan berarti dia memanfaatkan kamu ya tetapi dia menginginkan kamu karena ada gunanya kamu untuk meminat sisi finansial dia jika dia dia berharap dengan kamu ya dengan kamu itu finansial dia itu akan nanti menjadi stabil karena kamu juga memiliki bakat yang bagus untuk mengatur atau mengelola keuangan atau mungkin dia ingin memiliki sebuah bisnis atau usaha sendiri ya dan dia punya harapan kepada kamu bahwa kamu bisa memanage itu semua karena disini ada ya sama disini kamu juga pun punya basic seorang pemimpin atau pengatur ya seperti seorang apa ya mungkin kamu pernah menduduki satu apa ya kedudukan dalam satu pekerjaannya itu kamu mungkin seorang manajer atau kamu itu adalah seorang apa ya pemimpin lah ya kamu pernah ya mengelola satu usaha yang memang sudah terbukti penghasilannya ya dan ya dia melihat kamu itu bisa diandalin gitu kena dan itu sudah terbukti dan karena memang kamu punya basic yang kuat disitu ya jadi ya kamu bagi dia ya kamu itu si level gitu dengan dia gitu ya nah kemudian kita masuk ke as of ones saya melihat disini dia memiliki harapan yang kuat dengan kamu ya dia berharap agar jalinan hubungan ini tetap apa komunikasi kalian tetap terjaga gitu ya walaupun kalian mungkin elderan ya atau sulit ketemuannya ya karena aduh tempat tinggal kalian itu berjauhan jadi bagi dia itu ya jarang ketemu bukan berarti kalian harus putus komunikasi apa ini terbatas komunikasi kalian ya karena dengan komunikasi ya melancarkan komunikasi kelancaran komunikasi itu sangat mendukung ya sangat menguatkan hubungan gitu jadi dia memiliki harapan kepada kamu ya seperti kamu mengharapkan dia gitu dia sudah memenggang kamu ya di dalam hati dia dia sudah menggenggam kamu gitu kemudian dead ya dia itu orang yang mau orang yang inovatif ya dia mau mencari pasangan itu ya yang membuat dia selalu berubah menjadi lebih baik gitu jadi bukan sekedar mencari kenyamanan aja dengan kamu tetapi juga mencari sosok yang bisa mendukung menopang dan menginspirasi serta menyemangati dia ya jadi bukan cuman mencari kenyamanan aja tetapi dia juga mencari pendamping itu yang bisa yang bisa berkembang gitu membantu dia untuk bertransformasi selalu ada perubahan dalam hidup gitu ya selalu memberikan dia masukkan yang menginspirasi merefresh otak dia merefresh pola pikir dia merefresh pola hidup dia atau pola kerja dia gitu jadi kamu itu penting disini ya mengenal kamu itu adalah satu hal baru dan memang sudah menjadi harapan dia gitu sejak lama dia mencari sosok seperti kamu ya sosok yang bisa merubah mindset dia membuat dia semakin berkembang gitu jadi ya dia mencari sosok yang sudah lama dia mencari sosok seperti ini dan itu karakter yang kamu miliki itu yang memang dia butuhkan karena dengan mengenalmu dia merasa ada sesuatu yang lain dan dia menemukan perubahan perubahan besar dalam diri dia gitu ya jadi ya dengan mengenalmu juga ya dia akhirnya bisa melepas trauma dia ya melepas hubungan toksik dia mungkin dia pernah menjadi korban dalam sebuah hubungan kalau ya mungkin dia pernah dihianati pernah disakiti dimanfaatin ya saya melihat disini dia akan beranjak dari situasi trauma dia gitu dari kekecewaan dia ya dari luka batin luka hati dan ya pokoknya hal-hal yang menyakitkan yang yang masih terpendam dalam hati dia itu ketika ketemu dengan kamu ya ketika menjalin hubungan dengan kamu dia merasa ada sesuatu yang lain ya yang merubah mindset dia merubah ya merefresh ya merubah pemikiran dia gitu ya sehingga dia bisa akhirnya dia bisa terlepas dari apa ya beban masa lalu dia gitu ya kesakitan masa lalu dia gitu ya dia menjadi pribadi yang lebih bersemangat ya lebih seperti menemukan kehidupan baru dia gitu bersama kamu itu dia makin apa ya berselera gitu maksudnya makin berkembang makin maju dia pemikiran dia itu semakin luas refresh gitu ya dengan kamu itu kemudian di demun sebenarnya disini ya dia sebenarnya ya feelingnya perasaannya itu kuat di kamu ya namun dia masih menahan menyimpan itu semua ya dia terpaksa ya harus sembunyi-sembunyi gitu mungkin kalian ada hubungan rahasia disini mungkin kalian ini ada yang belum bercerai atau kalian masih menjalin hubungan dengan kalian punya komitmen namun kalian diam-diam menjalin hubungan dengan seseorang yang lain gitu ya atau vice versa mungkin dia yang punya hubungan yang jelas ini tuh salah satu di antara kalian tuh ada yang sudah menikah namun kalian masih terkoneksi gitu ya jadi sebenarnya keinginan dia itu ya dia sangat meminginkan kamu ya perasaan dia atau kuat kamu tetapi kalian terbatas oleh larangan sebuah larangan atau penghalang karena ini hanya mungkin kalian masih hubungan rahasia ya mungkin kalian masih berkomitmen belum lepas dari komitmen kalau yang masih berumah tangga mungkin kalian ada konflik punya konflik yang mungkin ingin bercerai tapi belum terjadi makanya disini dia begitu menahan perasaan dia kepada kamu ya walaupun dia begitu rindu sering memimpikan diri kamu atau menganggankan kehidupan bersama kamu nanti tapi sambil disini dia begitu menahan karena dia tahu kamu belum lepas dari komitmen kamu kemudian di well of fortune dia berharap bisa berjodoh dengan kamu menurut dia berjodoh dengan kamu adalah suatu keberuntungan karena kamu memiliki segalanya yang dia inginkan yang dia cari yang dia cari selama ini itu dari apapun yang milik kamu itu yang memang yang dia cari selama ini ternyata ketemu kamu itu adalah satu kebahagiaan besar atau harapan besar yang sangat dia rindukan sejak dulu dan kemudian yang terakhir disini ada judgment dengan kamu dia bisa terbuka jujur dia bisa terbuka dengan kamu apapun masalah dia dia bisa memutarakan semuanya dengan kamu dia nyaman membicarakan itu dengan kamu sepertinya kalian sudah saling terbuka masalah pribadi kalian masing-masing disini dan ini adalah memang sudah takdir kalian ini adalah hubungan takdir mungkin di masa lalu hubungan kalian atau kamu memiliki hubungan rumah tangga cerita rumah tangga yang karmik hubungan yang toxic dengan pasangan kamu sebelumnya dan dia pun demikian ketika kalian bertemu terkoneksi alam semesta mendukung kalian untuk bersatu disini namun masih menunggu waktu yang tepat sepertinya alam semesta sudah menyediakan waktu yang tepat untuk kalian saya melihat disini mungkin kalian akan berjodoh alam semesta mendukung kalian untuk berjodoh oke dan dengan dia nanti saya melihat disini dia merasa bebas 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 dari ketiga kekangan hidup bebas berekspresi atau bebas melakukan segala aktivitas bebas membangun kehidupannya yang lebih baik dia tidak takut lagi karena ada sesuatu yang di diri kamu yang diandalkan yang bisa menguatkan dia untuk tetap maju jadi kemarin saya melihat disini mungkin dia merasa selama ini dia menjalin hubungan dengan siapapun atau hubungan dia di sebelumnya dia tidak mendapatkan kekuatan untuk tidak percaya diri tapi ketika bertemu dengan kamu itu ini kan kartu bottom of the deck ketika bertemu dengan kamu itu dia merasa wow ternyata diri dia itu berarti ternyata selama ini yang dia merasa ragu bahwa dia itu bisa ternyata ketika ketemu kamu dia akhirnya sadar bahwa dia punya kekuatan besar ternyata dia itu mungkin karena tadinya dia tidak pede kalau kamu bisa menerima dia tadinya dia tidak pede atas apa yang dia miliki dia merasa belum puas mungkin belum sesuai dengan harapan kamu tetapi ternyata ketika bertemu dengan kamu dia merasa puas karena kamu menilai dia begitu perfect kamu mendukung dia kamu merasa kamu mungkin pernah mendukung dia kamu men-support dia di sini membuat dia sangat percaya diri dia percaya diri sekali di sini dia merasa happy dia merasa bebas melakukan apapun yang dia inginkan jadi tidak ada keterkutkangan di dalam hati dia seperti sebelumnya mungkin kemarin dia tidak mendapatkan dukungan dari pasangan tetapi dengan kamu apapun yang dilakukan kamu mendukung dia makanya dia merasa seperti bebas menemukan kebebasannya untuk melakukan segala hal yang dia inginkan dengan kamu dan dengan kamu juga saya merasa di sini dia dia merasa akan menjemput kesuksesan kebahagiaan secara finansial mencapai segala harapan harapan yang tertahan sejak kemarin ketika ketemu kamu dia merasa bahwa ini kehidupan yang dia cari ini yang diharapkan selama ini oke sampai disitu semoga ini menginspirasi semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh